Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 harusnya ada tanah ada pohon untuk menyerap air eh tanahnya dibangun rumah akhirnya jadi ban terlalu nampak kerusakan di lautan dan di daratan karena uratangan manusia para ulama juga sebutkan adik-adik bencana-bencana yang lebih dahsyat itu juga disebabkan karena dosa-dosa manusia jadi ternyata dosa-dosa itu berdampak adik-adik oleh karenanya kalau ingin memperbaiki lingkungan cara yang paling pertama adalah memperbaiki hubungan kita dengan Allah dengan cara rajin beribadah rajin beribadah adik-adik biar kita bisa ditolong dijaga dan dilindungi oleh Allah ada seorang sahabat nabi namanya Ali bin Abi Talib siapa namanya Ali bin Abi Talib suatu kali pernah mengatakan tidaklah musibah itu terjadi melayarkan karena dosa dan tidaklah musibah itu akan diangkat melainkan dengan bertawubat makanya nih kalau lagi banyak musibah lagi banyak bencana kita harus banyak bertawubat minta ampunan kepada ada gunung ada gunung meletus meletus itu benar gak sih istilahnya kayaknya orang gunung lebih tepat erupsi ya ada gunung erupsi ini mengingatkan kita untuk bertawubat ini tak minta ampunan kepada ada gunung ada gunung terjadi ini mengingatkan kita untuk bertawubat ini tak minta ampun kepada ada gunung ada gunung besar adik-adik musibah-musibah yang terjadi itu karena perbuatan manusia ya telah nampak kerusakan di daratan dan di laluan karena ulang tangan manusia karena perbuatan manusia atau bisa jadi juga karena dosa-dosa manusia Oleh karena adik-adik, musibah demi musibah yang terjadi di negeri kita ini, di lingkungan kita ini Harusnya membuat kita semangat melakukan perbaikan Caranya dengan apa? Dengan berobat dan minta ampun kepada om Kalian kan aku kepercayaan kecil, kekerjaan banget di segini Ya gak segini juga Adik-adik, kalian masih kecil, kalian belum punya dosa Tapi keheran sampaikan ini, biar ketika kalian sudah dewasa senantiasa ingat Betapa butuhnya kita dengan pertolongan Allah Agar kita dan orang-orang di sekitar kita Bahkan lingkungan-lingkungan kita bisa selamat Dan juga dijaga dari musibah dan bencana Faham? Faham? Baikom dan duduk lagi Ikuti suara kayak apa? Orang, orang-orang di lirik Yang mau hati Ayo duduk rapi yang akan mengajak teman loh hari ini ada yang namanya Kak Rifki di mana Kak Rifki? Sini Kak Rifki maju ke depan Masya Allah jauh-jauh adik-adik dari Jogja Kak Rifki akan membagi-bagikan hadiah buat adik-adik sekalian Kak Rifki tidak akan sukan berjalan ke ujung sana atau ke tengah sini atau ke belakang sana atau ke bagian sini untuk membagi-bagikan hadiah kepada adik-adik yang duduknya paling rapih diambil hadiahnya dan pilih ya Kak Rifki buat adik-adik yang duduknya paling rapih yang paling ansusias menyimak cerita dari KL Manusul Rahmatullah Subhanahu Wa Ta'ala maka belajarilah Islam agar kita bisa berlaku baik kepada siapa saja termasuk kepada hewan dan lingkungan adik-adik kalau kita udah dekat sama Allah kita rajin ibadah semangat belajar tentang Islam kita jadi tahu adab-adab kepada sesama manusia adab-adab kepada lingkungan di sekitar kita dan termasuk juga adab-adab kita kepada Allah kalau kita dekat sama Allah itu artinya kita semangat untuk belajar Islam itu artinya kita semangat untuk mengamalkan Islam itu artinya kita juga menjalankan adab-adab penting untuk berbuat baik pada sesama manusia kepada hewan ataupun kepada lingkungan ya makanya di antara cara untuk memperbaiki lingkungan dan setanikan alammu yang lebih utama dan dipentingkan nomor satu adalah kita belajar adab-adabnya di dalam Islam terlebih dahulu siap? baik mari kita belajar bersama adik-adik tahu gak sih nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk menyayangi setiap makhluk yang ada di bumi kira-kira di bumi ini ada makhluk apa aja? hewan hewan kembangan lagi kembangan manusia ada jin juga ya? ada jin namanya gak bisa lihat terus tanaman bata lagi sahurah bata lagi dua pulaha bata lagi hehehe gunung dan lautan ya baik adik-adik nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda iramu iramu manfil ardi manfil ardi ya rah'umu manfis sana manfis sana manfis sana wah adik-adik Kak Erlan denger kabar Katanya anak-anak disini hebat-hebat semua, betul? tapi Kak Erlan bingung menentukan kira-kira lebih hebat mana? anak-anak ikhwan atau anak-anak akhwan ikhwan atau akhwan akhwan kakak ikhwan ikhwan akhwan baru kita tentukan yang lebih hebat ikhwan atau akhwan dari lombang menghafal hadis siap irhamu manfil awti biar hamu mandi sama irhamu manfil awti yarhamu mandi sama irhamu mandi awti yarhamu mandi sama nilainya 80 yarhamu 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 manfil awti yarhamu yarhamu tapi bersyukur ucapkan alhamdulillah skornya 1-0 yuk ayo 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 hayo semangat ayo 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 saya dilahirkan di bumi matanya dilahirkan akan menyayangi dilahirkan 95 berarti sekolahnya sekarang satu saat kita tentukan siapa yang menang tapi semuanya duduk yang tenang kalau ada yang ribut dan bicara sendiri jadi kalah kita lihat siapa yang menang ir'amu ambil kan wong-wong-wong-wong-wong ir'amu diulang ir'amu mampil arti biar amuk mempisa bersama sayangilah yang di bumi makanya dilahirkan akan menyayangi hadis riwayat amu da'ud berarti berdasarkan hadis ini kita disuruh oleh islam untuk menyayangi siapapun yang ada di bumi termasuk hewan-hewan termasuk tumbuhan termasuk pohon katanya tadi disuruh berangkat bawa pohon ya siapa yang kesini berangkat bawa pohon pohon cabai pohon cabai pohon cabai siapa yang berangkat kesini bawa pohon toge pohon toge imut-imut bang pohonnya siapa yang berangkat kesini siapa yang berangkat kesini bawa pohon pohon kembali lagi adik-adik pohon bangga siapa teman bangga oh siapa yang bawa pohon duit teman bang pohon bangga lagi yaliyaliyal wahidun tiri senang seapapun 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 harkun pencintaku bulan kenapa kenapa pencintaku nahiku agamaku agamaku Masak Penciptanku nantiku agamaku mencocok 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 musuh kok kok pergi kok mati ya pak sudah hidup mencocok mencocok mencitanku menerbiku agamaku minum mencocok serius tak nangis sih harus memperhatikan adab di dalam menuntut ilmu betul dia tak ada paling penting kan menghormati guru betul jadi boleh nggak bilang gurunya sehari-hari diganti-ganti-ganti-ganti kita coba ya menciptaku nabiku agamaku tersuhuhu setan terselah sehari-hari islam itu agama yang tersempurna ya Islam itu sampai mengatur bagaimana adab kita untuk memperhatikan lingkungan dan alam Nabi suruh kita untuk menyayangi yang dihubungi Paham? Bahkan adik-adik, secara khusus Nabi SAW Menganjurkan kita untuk menanam pohon Udah tau dong hadisnya? Menanam pohon itu bernilai sederhana loh Ikuti suara akhirnya kita baca barang-barang yuk Mari muslimin Mereka muslimin Borosah-borosan Tak akan imuin salun Tak akan imbu Insalun Terus bergerak Kalian jangan panjang-panjang Jangan diselesaikan ini Tak akan imbu Insalun Tau gak bantun Tau gak bantun Tau gak bantun Ilang kekana Lalu Bihit sodakon Lalu Lalu Kata Nabi SAW Muslim mana saja Yang menanam sebuah pohon Lalu ada orang atau hewan Yang memakan Dan dari pohon tersebut Biscaya Akan dituliskan baginya Sebagai pahala sedekah Wah Dari nanam pohon Ternyata bisa Bermilai sedekah Asik gak? Seru gak? Menyenangkan gak? Nanam pohon Bisa Bermilai sedekah Wah Kita ulangin hadisnya Muslim mana saja Yang menenang Semua pohon Lalu ada orang Katam hewan Yang memakan Dari pohon tersebut Misalnya Akan dituliskan Baginya sedekah Masya Allah Jadi misalnya kalian menanam gak? Ini Ternyata Memangganya dimakan Sama kolong Tau-tau gak? Kelo-kelo 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 Wah Kak Erlan dulu di Lampung Di rumah Kak Erlan Pernah menanam Manga Eh Tau-tau Memangganya Udah kawan Ternyata dimakan Sama hewan Ternyata Itu Bermilai sedekah Asik gak? Yang kita tanam Buahnya dimakan Manusia atau hewan Bernilai sedekah Bahkan Kita tanam Pohon yang gede Terus jadi tempat Berteduh orang Wah Sesejuk Tak panas Ini juga bisa Bernilai sedekah Bahkan kita tanam Pohon Udah belum? Udah belum? Udah belum? Udah Lanam pohon yang banyak Terus dengan sebab Pohon yang kita tanam Banjir Jadi tidak datang Dengan pohon yang kita tanam Bencana Tidak Menjumpai kita Sehingga manusia Jadi tidak banyak Direpokan Maka aktivitas Menanam pohon Seperti ini Bisa Berlilai Sejajah Mau dapat Pangalang Mau bersedekah Makanya mari kita Perbaiki Linggulan Dan Sestadikan Alam Faham? Baik Sekarang Bermadudu Bermadu Kita bagi Bagian yang lagi Tapi Sambil Lajih Al-Quran Mau? Mau? Sekarang Kita baca Alian kursi Alian Setiga Kali Alkohol Tiga Kali Dan Alian Setiga Kali Nanti Ada Bermadudu Yang Bermadudu Yang Bermadudu Yang Bermadudu Untuk Bilih Adi-ade Yang Bermadudu Semangat Nanti Dapat Bermadudu Bermadudu Icon Juga Begitu Nanti Yang Semangat Dapat Bermadudu Dua Kita baca Ayat Kursi Duk Siap Bermadudu 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 selamat menikmati 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 Saya mulai dari hal kecil, dari hal sederhana Kalau buang sampah jangan sembarang Itu cara kita menjaga lingkung Terus juga adik-adik suka menanam pohon Ya adik-adik ya Lomba duduk rapi Wah ternyata untuk memperbaiki Dan melestirikan alam Sudah ada loh panduannya di dalam islam Islam itu agama yang sempurna Agama yang lengkap Semuanya sudah diatur di dalam islam Di dalam islam Lomba duduk rapi lagi Amin Hujan Lagi Amin Amin Hujan Angin Hujan Jadi mengeluarkan anginnya lewat mulut Jangan malah sambil Itu namanya buah angin Bukan glorin angin Coba lagi Angin Hujan Sekarang akan tangankan aja di atas Ikuti suara akarlan Yang paling semangat Dapat hadiah Al-Quran Siapa mau Ini don't press kan ya Don't press ya Siapa mau Baik Semuanya duduk dulu Angkat tangan-tangan aja di atas Ikuti suara akarlan Hari ini Aku belajar Dari islam Tentang cara Memperbaiki lingkungan Dan melestarikan alam Aku Dan yang Jadi Anak islam Aku Akan Mengerjakan Apa yang diterangkan Di dalam Al-Quran Allah berfirman Walatuh sidu Fil arti Badang Islahiha Dan janganlah kamu Berbuat kerusakan Di muka bumi Setelah Allah Memperbaikinya Aku Dan yang Jadi Anak islam Aku Semangat Memperjakan Apa yang Rasulullah Pesankan Nabi bersabda Irhamu Manfil arti Yarhamu Manfis sama Sayangilah yang Yang di bumi Maka yang Yang di langit Akan menyayangi Aku Benda Jadi Anak islam Yes Oke Mantap Sip Baik Sudah Cukup Selesai Edir Udah Udah Pak Eulan mau ngomong Lu Lu Kok masih Ikut U U U Astagfirullah Astagfirullah Adik-adik Memang gak capek Nangis nih U Malah diikuti Oke Ikuti ya Tirhanu Menfil arti Yang aku Menfis sama Sayangilah yang di bumi Maka yang di langit Akan menyayangi Sudah Gini deh Kita buat kesepakatan Kita buat kesepakatan Kalau Kak Erlang ngomong Kalian gak bisa ngikutin Kalian gak bisa ngikutin Selesai Oke Safe Ikuti ini Alen Alhamdulillah Terima kasih. 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 Terima kasih.